Halo guys, bertemu lagi dengan saya di my channel 20. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe-nya untuk mengikuti tutorial berikutnya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat kartu nama souvenir. Yang punya usaha souvenir boleh buat seperti ini. Oke, tidak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja. Kita langsung saja buka Photoshop-nya. Klik file new di sini. Buat ukuran kartu nama, yaitu 9 x 5,5. Ya, lebarnya 9 x 5,5. Oke, nah, sudah seperti ini. Kita buat pembatas di ujung layar. Nah, yaitu 5 mili. Sudah seperti ini. Sudah siap, kita buat. Oke, pertama-tama setelah terbuat seperti ini. Kita buka. Yang diperlukan untuk kartu nama ini. Oke, di sini yang pertama-tama itu adalah logo. Nah, di sini kebetulan saya akan membuat yaitu kartu nama yang bernama The Parcel. Nah, seperti ini logonya. Oke. Kita simpan. Ini saya simpan di sini. Dengan nama The Parcel. Oke, klik OK saja di sini. Kita buka di Google-nya tadi. Ambil gambarnya. Di sini saya ambil pita. Oke, kita taruh di ujung. Seolah-olah ada dua layar ya, di sini. Kita kecilkan saja. Apply saja. Nah, kita buat layarnya. Kita tinggal copy saja di background. CTRL-J saja. Setelah ditandai tadi. Kita paskan dengan ujung vitanya. Seolah-olah terlipat di sini. Nah, apply lagi. Kita potong bagian yang tidak diperlukan. Delete saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal warnai layar yang kita copy tadi. Di sini kebetulan saya mewarnai yaitu warna ungu muda. Tinggal kita atur. Persennya. Oke, kira-kira saja seperti ini. Langsung kita curahkan saja di sini. Oke, sudah seperti ini. Nah, di background yang kedua, kita copy saja langsung di bagian background. Kita kasih warna ungu yang agak gelap. Di bagian belakang ya. Oke, setelah itu. Lanjut diikutnya. Nah, di sini kita tandai dua layar di sini. Yaitu tanji yang gambar pita dan layar. Yang warna ungu muda di sini. Oke, sudah. Setelah itu. Kita warnai pitanya supaya kelihatan lebih masuk dengan layar yang umu ini. Oke, kita pilih blend modenya. Kita bikin color overlay di sini. Nah, sepertinya ini sudah masuk. Oke. Sudah seperti ini di bagian background. Kita tandai yang tidak diperlukan seperti ini. Menggunakan magic tool. Di bagian pita tadi. Oke, klik kanan. Fiternya jatuh dua saja. Klik delete saja langsung. Nah, sudah. Nah, sudah seperti ini. Jadi, kelihatan lebih halus ya. Setelah di fitet tadi. Oke, kita ke efek lagi. Di bagian pitanya kita kasih shadow di sini. Kita berikan shadow. Tidak perlu terlalu tebal. Ya, opacity-nya kita atur. Oke, baik. Sudah cukup seperti ini. Lanjut ke bagian logo di sini. Kita tandai yang putih. Nah, yang putihnya kita buang. Nah, kita sudah. Kita multiply. Jadi, yang putih pun. Bisa samar ya. Dengan background-nya. Ya, itu ungu. Kita kasih garis bantu. Tengah. Saat kita mengatur logonya. Kita tahu posisi yang pas bagaimana. Kita apply dulu. Kita ketik. Yang diperlukan yaitu dengan nama judulnya. The parcel. Nah, kita kasih one item. Posisikan. Oke, kita ganti font-nya yang cocok. Yang the parcel ini. Nah, kita kasih garis. Bawah. Di sini. Di bawah jod. Di bawah logo dan tulisan. Warnanya sesuaikan di sini. Kita belum mengganti warna yang pas ya. Kita kirikan dulu. Nanti saat finishing baru kita. Betulkan atau perbaiki. Oke, tidak saya terlalu tebal. Sealii di sini. Kita klik play lagi. Oke. Oke, kita kasih. Tandai tiga ini. Dari garis bawah, logo dan tulisan. Kita perbesar sedikit. Oke, kita buka layarnya. Logonya di sini kelihatan sumbat ya. Di bagian tulisannya. Nah, di bagian ini. Kita coba perbaiki dulu. Kita balikkan normal dulu di sini. Nah, kita tandai magic tool. Yang warna putih. Kita coba lihat. Apakah bersih. Biar cocok. Kita pakai. Select color aja. Kalau di itu. Nah, itu di select. Di color range. Nah, di sini. Atur. Atur push inisnya. Agar yang dipilih itu. Kelihatan lebih dapat. Nah, setelah. Terpilih yang putih tadi. Kita delete saja. Nah, kita coba kembalikan lagi. Efeknya tadi. Nah, seperti ini. Sepertinya sudah betul. Sudah baik. Jadi, kita tidak perlu atur di bagian layarnya. Normal atau multiplay ya. Oke, sudah. Oke, garisnya lupa saya warnakan tadi. Ganti dulu warnanya ungu. Sesuaikan dengan logo dan tulisan. Kita ketik lagi di bagian bawahnya. Kita masukkan IG-nya ya. Supaya saat orang mendapatkan kartu nama kita. Kita harus tampilkan apa saja yang kita punya untuk mendukung lusun kita ini agar dikenal oleh masyarakat banyak. Contohnya seperti IG, alamat, WA, dan lain-lain ya. Disini saya ingin masukkan IG-nya. Disini. Nah, itu IG-nya deparsel. Kita copy lagi. Menggunakan alternatif. Cukup klik saja di teks tadi. Alternatif. Tarik ke bawah. Untuk otomatis copy atau ctrl-J. Masukkan alamatnya disini. Yaitu Jalan Dr. Sutomo. Nomor 789. Pontianat. Kita atur disini sebelah kirinya. Kita atur disini sebelah kirinya. Oke, masukkan. Kita ketik saja. Oke, disini ada layar PNG-nya. Sudah saya siapkan disini. Sebelumnya warna hijau. Saya ganti color overlay warna ungu. Menyesuaikan. Dan saya kurangi opacity-nya. Disini. Nah, disini kita grupkan saja deparselnya. Nah, kita buat seolah-olah kelihatan timbul. Kita gunakan efek emboss. Tidak perlu banyak-banyak. Sedikit saja disini. Efek timbulnya. Kita pilih yang mode atau style-nya. Hinal Bewell. Berarti di dalam. Timbulnya dalam ya. Bukan di luar. Satu saja disini. Jika sudah, klik OK. Lidi Sampai terasa ya. Sampai terasa ya. Sebelumnya sampai selamatili. Sampai jumpa. selamat menikmati kita cari di Google logonya WA logo save image saja terserah kalian mau simpannya di mana oke sudah selesai di download kita masuk lagi di photoshopnya oke masukkan logo WA nya nah langsung saya tarik ke bagian kontak personnya nah sudah seperti ini tinggal kita kecilkan sesuaikan dengan tulisannya kita balik dulu samakan dengan logo IG disini nah jika sudah kita masukkan atau kita dampingkan ke nomor kontak personnya masukkan lagi logonya masukkan lagi logonya nah cakep sudah seperti ini play saja masukkan garis tadi ke grup bagian judul tadi jika sudah jika sudah di bagian tulisan ataupun ketikkan bagian bawah adresnya di tebal kan kontak person juga di bold kan gitu fontnya nah sudah seperti ini jangan lupa nonton tutorial berikutnya see you